Halo adik-adik, apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Kak Neta. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Kak Marcel. Halo adik-adik, nama aku Kak Bagas. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai Papua. Nah, apa aja sih Kak yang akan kita pelajari? Jadi, yang akan kita pelajari adalah pertama, macam-macam suku yang ada di Papua. Lalu ada ciri-ciri suku Asmat. Ada bahasa daerah suku Asmat. Upacara adat suku Asmat. Makanan khas suku Asmat. Tarian adat suku Asmat. Dan yang terakhir, kita akan ada kuis. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu. Apa itu Papua? Jadi, Papua merupakan provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Papua sendiri terletak pada pulau Papua Nugini atau pulau Irian Jaya. Sekarang kita akan mempelajari lima suku terbesar yang ada di Papua. Yang pertama adalah suku Asmat. Nantinya, kita akan memperdalam tentang suku Asmat. Dikarenakan suku Asmat merupakan suku yang paling besar di Papua. Lalu, selanjutnya ada suku Dhani. Suku Dhani terkenal dengan Koteka. Koteka merupakan pakaian sehari-hari yang mereka gunakan. Yang sangat terkenal mewakili pakaian Papua. Lalu, ada suku Amungme. Suku Amungme sendiri menganggap diri mereka sebagai penguasa atau penakluk dari alam. Suku Amungme juga menganggap diri mereka sebagai waris alam dari Tuhan. Selanjutnya, ada suku Korawai. Suku Korawai terkenal sebagai suku yang tidak menggunakan Koteka. Suku Korawai juga merupakan suku yang kanibal. Yang terakhir, ada suku Muyu. Suku Muyu dianggap sebagai suku pedalamannya paling pintar. Suku Muyu memanggil diri mereka sendiri sebagai sebutan Kati. Kati berarti manusia sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri suku Asmat. Yang pertama adalah, suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang sangat unik. Yang kedua, populasi dari suku Asmat ini terbagi menjadi dua. Yaitu, ada di sisir pantai dan ada di bagian pedalam. Ciri-ciri ketiga dari suku Asmat yaitu memiliki tubuh yang tinggi, besar, tegap, dengan warna kulit yang gelap. Ciri-ciri suku Asmat yang keempat adalah, memiliki rambut yang pada umumnya keritik. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai lima suku terbesar yang ada di Papua dan juga ciri-ciri suku Asmat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bahasa daerah suku Asmat. Di sini sudah ada yang tahu belum nih, apa itu bahasa daerah suku Asmat? Nah, jadi bahasa daerah suku Asmat adalah bahasa Asmat. Namun, bahasa Asmat ini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, bahasa Asmat hilir sungai. Dan yang kedua, bahasa Asmat hulu sungai. Yuk, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, yuk adik-adik. Sekarang kita akan belajar mengenai upacara adat suku Asmat. Ternyata, suku Asmat memiliki tiga upacara adat loh. Yang pertama, upacara bisbu. Nah, upacara bisbu ini merupakan upacara pembuatan ukiran patung kerabat mereka yang sudah meninggal. Atau bahkan ukiran patung tonggak nenek moyang mereka. Upacara bisbu ini bertujuan untuk mengingat kerabat mereka yang sudah meninggal. Upacara adat yang kedua adalah upacara simbu. Nah, upacara ini hanya dilakukan lima tahun sekali loh. Jadi, mereka akan membuat perahu yang di dalamnya akan dicat berwarna putih. Dan di bagian luarnya akan dicat berwarna merah berselang putih. Kemudian, perahu tersebut akan diukir dengan ukiran. Bergambarkan kerabat mereka yang sudah meninggal. Dan dihias dengan sagu loh. Nah, biasanya upacara adat ini digunakan sebagai perayaan diikuti dengan pertunjukan yang diiringi dengan alat musik tifa. Menarik bukan? Upacara adat yang ketiga adalah upacara yang pokbu. Di mana mereka akan membuat rumah bujang. Nah, rumah bujang ini akan digunakan untuk kegiatan religius maupun non-religius. Seperti berkumpul dengan keluarga. Kemudian, rumah bujang ini juga akan diberi nama sesuai dengan marga pemiliknya loh. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Adik-adik, jadi selanjutnya kita akan membahas makanan yang terkenal di Papua. Kakak akan menjelaskan tentang makanan yang sering dikonsumsi oleh orang-orang Papua yang juga terkenal di daerah kita juga. Untuk makanan yang pertama adalah papeda. Papeda merupakan makanan yang terbuat dari sabu dan bertekstur kenyal. Papeda biasa digunakan untuk menemani lauk dan seperti berperan menjadi nasi. Kita biasa memakan nasi dan lauk. Di sana mereka menggunakan papeda. Jadi, papeda itu bertekstur kenyal tapi rasanya tawar. Maka dari itu biasa digunakan untuk memakan dengan lauk. Lalu, untuk makanan yang kedua adalah aunu senebre. Aunu senebre adalah campuran dari ikan teri dan nasi. Lalu mereka digoreng. Setelah digoreng, diproses dengan dikukus. Aunu senebre biasa menjadi lauk untuk dimakan dengan papeda. Jadi, papeda dan aunu senebre belum terkenal untuk di Papua tetapi mungkin untuk aunu senebre tidak terlalu terkenal untuk kita. Lalu, untuk makanan ketiga adalah ulat sagu. Ulat sagu seperti gambar. Jangan takut ya adik-adik. Jadi, ulat sagu. Cara mendapatkan ulat sagu adalah dengan memotong pohon sagu. Lalu dibiarkan membusuk. Setelah membusuk, akan nanti muncul ulat sagu yang dari mulai kecil hingga segede jempol ini. Lalu, setelah itu diambil. Dan dapat dimasak dengan cara ditumis, disayur, disate. Lalu, jika mereka sudah memasaknya, dibiasa disajikan dengan sambal kacang atau sambal kecap. Lalu, untuk makanan yang keempat, yang terakhir. Makanan yang terakhir adalah lempeng sagu. Lempeng sagu biasa dimakan jika orang-orang sana sedang berkumpul dengan keluarganya. Biasa dinikmati oleh dengan teh atau kopi. Lempeng sagu juga sangat keras. Jadi, mereka biasa menjelupkan dengan kopi atau teh tersebut. Jadi, adik-adik. Jadi, sekarang kita akan membahas tarian adat yang ada di Papua. Jadi, tarian adat biasa dilakukan oleh orang Papua saat mereka melakukan pacara atau menunjukkan kepada orang lain. Jadi, tarian adat yang ada di Papua dinamakan tarian tobe atau tarian perang. Jadi, tarian tobe ini dilakukan oleh 18 orang. Dimana 16 orang merupakan seorang laki-laki dan 2 orang merupakan seorang perempuan. Dimana totalnya adalah 18 orang. Jadi, untuk alat musik yang digunakan saat mereka melakukan tarian tobe ini, mereka menggunakan alat musik tifa. Dengan alat musik ini, mereka memainkan lagu perjuangan atau lagu semangat yang membakar semangat para orang-orang Papua yang ada di sana. Jadi, adik-adik, setelah mempelajari modu pembelajaran untuk hari ini, sekarang kita akan menjawab 25 soal yang telah dibuang. Jadi, adik-adik, tolong jawab dengan yang benar ya. Nah, jadi, untuk soal yang pertama atau soal nomor 1 adalah Papua terletak di pulau blablabla bagian barat Indonesia. Jawabannya adalah C atau Nugini. Nomor 2, bahasa asmat dibagi menjadi Ya, jawabannya adalah 2. Nomor 3, alat musik yang digunakan pada tarian tobe adalah Jawabannya adalah C atau Tifa. Nomor 4, ritual atau upacara yang dilakukan untuk mengantarkan tulang orang yang telah meninggal ke sanbu atau rumah kecil yang telah dibuat disebut upacara C atau Tiwa. Nomor 5, tarian yang menggambarkan perpindahan suku Dayak Kenyah yang berpindah dari daerah Apokayan ke daerah Longsegar adalah Ya, jawabannya adalah A. Tari Pecukina Untuk soal nomor 6, makanan khas yang terbuat dari bahan dasar parutan kelapa dan gula merah yang dibungkus dengan daun pisang adalah Ya, jawabannya adalah D. Kue lepet Lalu, untuk nomor 7, nama lain dari Tari Tortor yang berasal dari daerah Toba memiliki nama lain yaitu Ya, jawabannya adalah C atau Tari Toba Untuk nomor 8, tarian Gundala Gundala adalah tarian memanggil hujan yang berasal dari daerah Ya, jawabannya adalah A. Siberia Tanah Karu Nomor 9, tarian Bindikar merupakan tarian yang dicampur dengan gerakan miladiri yang berasal dari Jawabannya adalah A. Orang Karu Nomor 10, cara untuk menunjukkan seorang dari kesialan adalah Jawabannya adalah B. Ruatan Nomor 11, Aksara Jawa terdiri dari beberapa huruf Jawabannya adalah B. 20 huruf Bahasa yang digunakan saat bicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati adalah Jawabannya adalah D. Jawa Ngoko Yuk, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya Bagian dari manakah masyarakat Minang itu? B. Deutro Melayu Bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kerajaan A. Pagaruyung Tujuan dari dibentuknya nama Minangkabau adalah untuk A. Mencegah pertempuran MTT singkatan dari B. Nusa Tenggara Timur Adat khas dari suku Lama Holot adalah A. Adat lepah A. Adat lepah Dalam adat lepah adanya tiga golongan pada aktivitas awal yaitu D. Anak gadis ibu bapak Suku Bugis dikategorikan sebagai suku A. Melayu deutero A. Melayu deutero Jenis konsep ade pada suku Bugis yang dipakai di kalangan raja atau pemimpin disebut A. Adema Raja Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai tari pakarena dari salah satu tarian suku Bugis adalah D. Tarian yang dibawakan oleh wanita di mana tarian tersebut menggabarkan perempuan yang lembut, sopan, setia, dan patuh terhadap suaminya Ya adik-adik, kita lanjutin ya kuisnya Sekarang nomor ke 22 Mengapa upacara bikin rumi dilakukan? Ya jadi jawaban yang benar itu B Untuk memberkati sisi rumah dan menjauhkan mereka dari musibah Kita lanjut yuk ke nomor selanjutnya Nomor 23 Gambar di bawah merupakan gambar dari upacara Oke, jadi jawaban yang benar adalah D Upacara Mepande Sekarang kita lanjut ke soal ke nomor 24 Pada tari topeng, penari topeng biasa disebut dengan Ya, jadi jawaban yang benar adalah B Dala Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya adik-adik Berikut ini merupakan dialek bahasa subda Kecuali Ya, jadi jawaban yang benar C Dialek Barat Laut Nah, adik-adik Jadi sampai situ dulu kuisnya Gimana deh adik? Apakah kalian hasilnya memuaskan? Selamat buat kalian yang hasilnya memuaskan Kalau hasilnya kurang baik Gak usah khawatir adik-adik Kalian masih bisa baca lagi modul-modulnya Kalian tonton lagi modul-modulnya Video-videonya Lalu kalian bisa mengulangi lagi quiz pada hari ini Oke, sekian dulu dari kami Semoga apa yang kami ajarkan Deguna buat adik-adik semua Terima kasih Dadah